Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kast 5. Good morning. How are you today? I hope you always be fine. Today, we are going to study English. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. But, before that, tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman birahmatika ya rahman rahimin. Amin. Oke, hari ini kita akan mempelajari kalimat Simple Present Tense. Apa itu Simple Present Tense? Simple Present Tense adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung. Fakta Mendeskripsikan sesuatu Atau juga bisa digunakan untuk menjelaskan kebiasaan. Contohnya, kalau misalnya fakta, contohnya adalah bumi itu bulat. Terus kalau misalnya kebiasaan, saya bangun setiap pagi jam 5. Terus, kalau kejadian yang berlangsung, misalnya saya sedang makan. Atau mendeskripsikan sesuatu, misal. Andi orangnya pintar. Itu adalah contoh-contoh kalimat Simple Present Tense. Pada dasarnya, kalimat Simple Present Tense dibagi menjadi dua. Yang pertama, nominal sentence. Yang kedua, verbal sentence. Bedanya adalah kalau nominal itu kalimat yang tidak mengandung unsur kata kerja. Sedangkan verbal sentence, sesuai namanya, kalimatnya mengandung kalimat kata kerja. Contohnya, misal kalau nominal sentence, saya sedang lapar. I am hungry. Di situ tidak ada kata kerja. Adanya kata to be I am. Nah, kalau misalnya verbal sentence, sesuai namanya, dia mengandung kata kerja. Verb. Contohnya, saya bangun setiap pagi. I wake up every morning. Nah, cuman di kesempatan kali ini, mister akan membahas nominal sentence-nya dahulu. Jadi, mungkin verbal sentence-nya akan dibahas di minggu selanjutnya. Oke, kita langsung membahas rumus kalimat nominal simple present tense. Sekarang, kita mari belajar rumus untuk membuat nominal sentence dari simple present tense. Terdapat tiga kalimat, yaitu positif, negatif, dan integratif atau pertanyaan. Nah, untuk membuat kalimat positif, kita diawali dengan subject. Subject, lalu diikuti dengan to be, to be itu am, are is, lalu diakhiri dengan adverb. Apa itu adverb? Adverb adalah kata keterangan. Bisa kata sifat, bisa kata tempat, dan sebagainya. Contohnya, I am hungry. Subject-nya I, saya. To be-nya am. Lalu diakhiri dengan lapar, hungry. So, I am hungry. Saya sedang lapar. Itu untuk kalimat positifnya. Lalu untuk kalimat negatifnya, diawali dengan subject. Lalu diikuti dengan to be, am, are is. Lalu diikuti dengan not. Diakhiri dengan adverb atau kata keterangan. Contohnya adalah, I am not hungry. Saya tidak lapar. Oke, lalu yang untuk interrogatifnya, untuk kalimat pertanyaannya, diawali dengan to be, am, is, are, lalu diikuti dengan subject, lalu diikuti dengan adverb, kata keterangan. Contohnya, are you hungry? Nah, disitu to be-nya are, lalu diikuti dengan subjeknya you, diikuti dengan adverb-nya hungry. Yang artinya, apakah kamu lapar? Bisa dijawab dengan yes, I am, atau no, I am not. Itu adalah rumus untuk membuat kalimat nominal sentence-nya simple present tense. Nah, lalu membahas simple present tense, sebenarnya apa sih fungsi dari simple present tense? Fungsinya adalah untuk menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum bersifat tetap. Contohnya tadi yang mister bilang, bumi itu bulat. Berarti dalam bahasa Inggris, subjectnya itu bumi, earth, to be-nya is, karena itu benda, lalu adverb-nya adalah bulat. Maka kalau misalnya kita gabungkan, the earth is wrong, bumi itu bulat. Oke, selanjutnya, simple present tense digunakan untuk menyatakan perasaan, pikiran, pendapat, atau keadaan di masa sekarang. Misalnya, saya pintar. Subjeknya saya, to be-nya am, kalau saya, earth-nya adalah pintar. I am smart. Atau misalnya, dia tinggi. Misalnya, dia laki-laki tinggi. He, subjectnya, to be-nya is, earth-nya tinggi. Dalam bahasa Inggris, tall. Berarti, he is tall. Oke, fungsi selanjutnya adalah menyatakan kejadian yang sedang berlangsung dan selesai dalam waktu singkat. Misalnya, I am doing homework. Atau misalnya... Kemudian menyatakan kejadian yang sedang berlangsung dan selesai dalam waktu singkat. Misalnya, Ronaldo prepares for the free key. Nah, kalian sudah mempelajari nominal sentence dari simple present tense. Sekarang, mister minta kalian untuk menuliskan 10 kalimat contoh dari simple present tense. Boleh, apapun itu. Misalnya, guru itu pintar. Atau Andi tinggi. Amalia cantik. Misalnya, Amalia cantik berarti, Amalia is beautiful. Atau tikus itu kotor. Berarti kan, kalau misalnya tikus itu kotor. Dead rod is dirty. Misalnya, kucing itu bersih. Dead cat is clean. Nah, kalian bebas menuliskan kalimat apapun yang dalam bentuk simple present tense sebanyak 10 kalimat. Di buku tulis, kalau nanti di-upload di Google Classroom bersama tugas yang sudah mister sediakan di Google Classroom. Nah, mister cukupkan saja. Pertemuannya hari ini sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, mister ucapkan Alhamdulillahirrohim Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, goodbye. See you.